Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua hari ini sangat disesalkan sekali apa yang disampaikan oleh adik Armando terkait dengan isu agama hari ini ini akan menjadi spekulasi dan menjadi konflik di tubuh agama itu sendiri dan bahkan ini bisa ada perpecahan antara memilih Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo tetapi dalam berita ini yang dikutip dari Warta Ekonomi dia mengatakan begini adik Armando jadikan agama untuk bahan ngonten bahas Anies Baswedan netizen saya Kristen makin yakin Ganjar Pranowo tidak pantas dimilih jadi persoalan inilah yang kemudian kenapa agama itu sering dijadikan konten ya karena memang yang menjadi laku pada hari ini itu adalah agama menjual agama menjual agama ini adalah kalau saya pribadi apa namanya menganalisa bahwa ya sangat laku sekali begitu kan dan bahkan ini bisa berpecah belah tetapi perlu diingat bahwa seorang pengkritik apa namanya boleh mengkritik siapapun tapi jangan sampai mengarah pada kebencian tetapi mari kita baca terlebih dahulu dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh adik Armando ini dikutip dari sirat Batak Dusun jelas selama ini siapa yang bentur-benturkan agama narasi si adik Armando ini berbahaya untuk kerukunan umat beragama tetapi mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh adik Armando survei memiliki kredibilitas menunjukkan bahwa dukungan terhadap Ganjar masih berada di atas Anis namun dalam survei-survei itu persentase mereka yang belum menentukan pilihan masih cukup signifikan juga suara publik masih terpecah dengan nama Prabowo tapi kalau akhirnya tinggal dua nama tersisa di putaran kedua mayoritas suara pendukung Prabowo mungkin sekali pindah ke Anis bukan ke Ganjar jadi walaupun sekarang suara Ganjar masih di atas Anis posisinya masih belum aman sepenuhnya disinilah faktor agama jadi menentukan survei-survei menunjukkan walau suara pemilih muslim terbelah tapi ada kecenderungan lebih condong ke arah Anis perbedaannya tidak lebar tapi tetap lebih banyak pemilih muslim yang memilih Anis daripada yang memilih Ganjar sebaliknya dengan suara pemilih Kristen di kalangan warga Kristen dukungan lebih besar diberikan kepada Ganjar daripada Anis tapi ini bukannya tidak akan berubah kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anis yang akan menang nantinya sangat mungkin Anis perhitungannya begini suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar ya 10% lah kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang atau taruhlah tidak ekstrim-ekstrim amat taruhlah perbandingannya 9 banding 1 atau 8 banding 2 Ganjar tetap akan menang tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4 cerita akan lain kalau selisihnya tipis seperti itu keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang Anis akan bisa mengalahkan Ganjar itulah tadi pernyataan dari Adi Armando di kanal Youtube CokroTV tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar di disini dia mah aman Yahudi pesek pekerjaan selalu bikin fitnah Adi Armando bicara sesuai fakta berdasarkan data kau haram jadah di negara ini fakta tuh hal-hal seperti itu kadron lebih parah plus main fisik pula hanya di rezim ini ada orang digaji untuk menjelek-jelekan agama agamanya sendiri dan dibiarkan dari jerat hukum akhirnya kena masa untuk gak mati si telanjang adi Armando PKI turunan tapi sayang kaum ini yang di tweet oleh mehong yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra begitu kan dari apa namanya dari twitter begitu dan bahkan ini dari ngeri bedeh bedeh bah hebat sekali orang ini sudah memicu perpecahan antara umat jangan dipencara jangan dipencara dicobot aja dosen UI notabene nya digaji dari uang rakyat pun tidak dan bahkan ini siaran rezim mah aman padahal kemana sudah dihakimi masa bazar adi Armando kangadu domba antara umat beragama imang sengaja dipelihara banyak sekali yang mentweet-tweet adi Armando ini terkait dengan apa namanya apa yang disampaikan oleh di kanal youtubenya begitu kan dan mari kita lihat terlebih dahulu di beritanya seperti ini ini beritanya adi Armando jadikan agama untuk bahan konten bahas anis paswedan netizen saya kristen makin yakin ganjar peranowo tidak dipilih dikutip dari warta ekonomi adi Armando kembali dapat sorotan tajam dengan konten terbalutnya di kanal youtube jokro tv ya bisa ditebak dosen universitas indonesia itu tak jauh akan membahas anis paswedan tetapi kali ini atensi warganit begitu besar mengapa demikian hal ini karena adi Armando dianggap mencari-cari celah dan menimbulkan kesah tidak terima dengan perilaku toleransi yang anis tunjukkan selama menjadi gubernur deket jakarta kemarin seperti peresmian gereja dan testimoni langsung dari tokoh agama lain khususnya kristen mengenai kemampuan dan anis ujung-ujungnya adi membahas masalah pilpres dengan fokus suara umat kristen dan membandingkan sosok ganjar peranowo dan sosok yang sudah terang-terangan akan didukung kubu anis tahu jagoan itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilik kristen kata adi di cokro tv video adi pun viral di media sosial terlebih twitter ke zaman begitu banyak terlontar dari netizen yang geram dengan perilaku sosok yang beberapa bulan lalu babak belur di hajar masa demonstran video kali ini tak jarang disebut netizen sebagai politik identitas sesuatu yang kerap dijadikan bahan serangan kepada anis baswedan tetapi kalau menurut analisa saya sebenarnya kalau terus-terusan menggoreng apa namanya agama dijadikan sebagai konten dan menghabisi atau menggembosi lawan-lawannya saya rasa tidak fair dalam artian tidak fair itu kalau berkritik mengkritik siapapun itu harus rasional choice dalam artian bahwa apa yang kita tontonkan apa yang kita debatkan apa yang kita diskusikan sebenarnya narasi-narasi itu bukan masalah mengarah kepada kebencian dan perpecahan belah bangsa ini tetapi bagaimana cara membangun satu edukasi yang memang kalau memang tidak suka ya bilang tidak suka aja bukan agama yang digoreng dan hal seperti inilah seakan-akan bahwa Adi Armando tahu terhadap kondisi itu padahal itu lebih membenci pada dukungan-dukungan Anies dan kepada Anies Baswedan saya kira seperti itu maka saya katakan bahwa hal seperti inilah yang kemudian bisa berbecah belah bangsa inilah yang kemudian Adi Armando ini sering melakukan kontroversi seperti ini menjual agama dan sebagainya bahkan pernyataan Adi Armando ini soal umat Kristen dinilai bentuk adu domba dan bahkan bisa jadi ya perpecahan begitu kan ya walaupun sebenarnya ingin membandingkan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar bandingkanlah dengan prestasinya bandingkanlah dengan satu pengalaman di pemerintahan untuk membangun daerahnya kira-kira seperti itu begitu kan kenapa selama ini para baser-baser dan cebong-cebong itu tidak membandingkan itu ya kalah jauh dibandingkan Anies Baswedan begitu kan dan bahkan disini disebutkan seperti ini politik identitas haram dilakukan kecuali oleh geng aku sendiri dong demikian ujar geng jualan keberagaman situs protes terpasti situ radikal radikul juitannya akun Adi juga dianggap melakukan adu domba umat kristiani dengan narasinya gara-gara adi armando adi armando sangat busuk dia mengandungkan pluralisme dengan menyebutkan saya panca silais tapi kenyataannya dia malah yang menghancurkan paca sila dengan mengadu domba umat kristiani dengan salah satu calon presiden adi anis baswedan juitannya bahkan dalam keterangan ini disebutkan bahwa satu yang cukup mendapatkan sorotan adalah respon netizen yang mengaku beragama kristen yang geram dengan ulah adi yang menurutnya awalnya menjadikan ganjar perutak layak untuk pilih dipilih karena didukung orang seperti adi armando gue kristen dukung bang anis sejak pilkada 2017 sampai hari ini dan setelah lihat video si adi armando gue makin mantap dukung anis baswedan makin yakin pula hashtag ganjar perutak tidak pantas dipilih sebab memperkerjakan baser mengadu domba bangsa untuk mendongkrak elektabilitasnya lau cuitan akun almarij jaya jc yang telah cuitannya sudah direwat ratusan orang bahkan seperti ini gue kristen dukung bang anis sejak pilkada 2017 hari ini dan setelah lihat video si adi armando gue yakin mantap dengan kukuhan anis baswedan makin yakin pula ganjar panu tidak pantas dipilih sebab memperkerjakan buzzer pengadu domba bangsa untuk mendongkrak elektabilitasnya inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kenapa demokrasi setiap tahun setiap agenda politik selalu diciderai dengan isu-isu agama seperti ini begitu kan ya kenapa anis disalahkan ya pertama misal membangun gereja meresmikan gereja membangun izinan gereja dan sebagainya apakah ini dianggap toleransi begitu kan ini seorang kepala daerah apapun yang dilakukan demi bangsa dan negara demi warga di Jakarta ya gak apa-apa begitu kenapa adi armando selalu mengkritisi itu begitu kan apakah kalau anis baswedan menjadi presiden menjadi apapun tidak boleh membangun itu kira-kira seperti itu ya bukan rananya itu dalam artian bahwa anis baswedan harus setara anis baswedan mengatakan rekam jejak boleh adun dengan satu kata kunci keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia inilah yang ditujukan anis baswedan sebagai seorang non nasionalis berbeda dengan adi armando selama padahal dia tidak ada kapok-kapok yang semang sekali siapa yang dibalik layar adi armando ini kita kira seperti itu pertanyaan publik walaupun banyak kasus yang dilaporkan kepada adi armando kepada para basernya itu tidak mampan sehingga males untuk melaporkan lagi seperti juruhan dan sebagainya dan bahkan banyak yang menjadi spekulasi dan kontroversi adi armando sampai hari ini tidak ditahan inilah yang kemudian siapa dibalik adi armando ini pasti ada orang-orang tertentu kira-kira seperti itu analisa saya hanya satu kalau ini digoreng habis-habisan masalah soal agama ya perlu dilaporkan juga adi armando karena pada hakikatnya agama tidak boleh dibuat sebagai konten terus kemudian dijadikan sebagai bahan candan-candan seperti ini begitu kan bahkan ya kalau ingin mengkritik kritiklah dengan cerdas kritiklah dengan rasional begitu kan adi armando seorang dosen memberikan contoh yang baik untuk mengkritik-kritik orang bukan isu ini bukan isu itu begitu kan padahal yang namanya politik identitas ganjar juga banyak melakukan hal seperti itu kalau ini terang-terangan begitu kenapa para basar-basar itu tidak pernah sedikitpun menyalahkan ganjar atau apa tetapi ya selalu menjunjungkan tinggi ganjar inilah yang kemudian menjadi tahan penting saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan bisa menjadi presiden dibandingkan ganjar peran kira-kira seperti itu kesimpulan saya mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati